Hi everyone, welcome back to my channel Jadi hari ini aku bakalan bikin makeup look Sebenernya makeupnya simple aja sih kayak soft natural makeup gitu Yang spesial adalah aku akan membuat makeupnya tuh dengan produk-produk under Rp50.000 So ya, daripada kelamaan, kita langsung aja ke videonya So please keep on watching Oke, pertama aku mau skin prep dulu Seperti yang kalian lihat muka aku disini kering banget parah banget keringnya karena aku tuh kemarin abis dari Jakarta jadi aku tuh gak tau kenapa kulit aku tuh semakin sini semakin sensitif jadi kalau misalnya pindah cuaca tuh langsung kayak gatel beruntusan gitu breakout sih, gak beruntusan gimana ya jadi dia tuh lebih kayak gatel dan merah aku mau pake si Power Face Mist ini dari Scarlett aku tuh gak tau ya nah ini produk baru mereka atau bukan tapi aku suka sih karena dia tuh langsung bikin kulit kayak lembab seketika gitu nah ini dia udah menyerap kulit aku bener-bener kering banget parah parah separah-parah itu terus aku mau pake serum serum juga penting guys aku sih pake serumnya tuh biasanya gak banyak jadi cuma satu atau dua layer serum kalo bisa sih yang teksturnya tuh dia thick apalagi kalo misalnya kulit kita lagi kering case-nya kayak aku karena kulit kering tuh pasti makeup gak akan nempel jadi bener-bener kulit tuh harus lembab terus aku mau layarin lagi pake serum lain aku gak akan spill dulu serumnya karena masih dulu aku review jadi kalo udah aku review aku akan spill jadi tuh kayak tahap aku mencoba juga si serum ini nice not bad terus aku pake eye cream ini juga masih rahasia tapi aku akan share tenang aja nanti tenang-tenang aku sudah berencana akan membuat review satu brand ini di youtube terus aku akan pake moisturizer nah kalo muka aku lagi kering si something ceramic skin saver ini bener-bener membantu aku banget membantu kulit aku banget kalo skin barrier kita lagi gak baik tuh dia tuh membantu memperbaiki aku yakin sih kalian udah pada tau kalo yang belum pada coba kalian mendingan coba deh karena dia bener-bener worth it sebagus itu dan si ceramic skin saver ini dia tuh ada kayak kemasan isi ulangnya gitu loh jadi kalo misalnya kalian punya wajah terbatas kalian bisa beli aja si kemasan isi ulangnya itu aku udah pernah review atau belum ya kayaknya belum deh mungkin next time aku akan review full review si ceramic skin saver ini dia adalah formulanya baru sih jadi bukan produk baru kali ya lebih ke new formula reformula gitu deh pokoknya moisturizer-nya ini aku akan membiarkan dia menyerap dulu aku akan pakein sunscreen karena ini siang hari dan aku akan keluar oke setelah aku diamkan beberapa saat dia tuh bener-bener sudah menyerap ya si skin preparation aku skincare aku sekarang aku akan langsung ke produknya oke pertama ke primer primer yang akan aku pake ini adalah pro touch makeup base primer ini dari pink flash nah primer ini teksturnya tuh kayak mouse gitu dan dia finish akhirnya tuh mate jadi aku akan pakein dia di area-area yang gampang berbinyak kayak area t-zone ya kan t-zone tuh hidung jidat sini dan biasanya aku ke area pipi karena area pipi aku tuh dia pori-porinya besar oke primer udah sekarang aku akan ke complexion complexion yang akan aku pake adalah pixie concealing base ini yang ini aku punya yang shade-nya natural ini aku punya udah lama tapi aku suka banget karena itu bener-bener full coverage kayak kalo untuk pergi sehari-hari sih yaudah pake ini aja tuh cukup dan aku pake ini tuh ke area-area yang perlu ditutupi aja jadi kayak bintik-bintik hitam under eye udah pasti terus caranya aku tuh kayak simpen dulu di punggung tangan aku jadi gak ke semua muka kayak area-area sini aja cukup aku blend-nya pake sponge sponge ini sponge-nya udah aku basahin udah aku simpen di kulkas jadi dia dingin karena aku liat hacks di tiktok konsumenya kita masukin sponge ke dalam freezer ke kulkas tuh intinya jadi si makeup-nya tuh akan jadi lebih flawless tuh kulit aku tuh bener-bener kering jadi aku merasa memang makeup aku nih agak kurang nempel ada kayak bekas-bekas kekeringan gitu di area sini gila sih emang si concealing base-nya pixie ini tuh memang favorit banget by the way dia tuh harganya Rp40.000an jadi kalo 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 punya Rp50.000an ya masih sisa Rp10.000an oke next aku akan pake contour aku akan pake contour color contour correcting cream ini dari Inez ini aku pake yang shade-nya nomor 04 yang dark jadi dia bagus banget untuk contour aku akan apply dia tuh waranya warna contour banget dia tuh harganya Rp37.000an guys jadi cara aku meng-contour adalah dari sini aku akan bentuk kayak bulet dulu gitu terus aku akan blend pake jari baru aku akan membuat bayangan yang pas sama tulang hidung aku kayak tulangnya disini yaudah aku gambar pas disini nah terus aku kayak kayak sambungin ke alis nah gitu jadi aku tuh cuma kayak memunculkan si tulang hidung oke untuk powder-nya aku akan pake dari Hanasui nah ini dia ini adalah perfect fit setting powder dari Hanasui aku pake yang shade-nya light nomor 01 dia itu aku udah pernah review jadi dia tuh ada kayak jaring-jaringnya gini yang bisa untuk menahan si produknya supaya gak tumpah-tumpah jadi abis kayak begitu biar kayak pas gitu produknya diambilnya terus dia ada tutupnya dan ada sponsnya jadi si sponsnya ini tuh gak akan kesatu sama produk gitu jadi aku suka banget sih dia tuh harganya affordable juga harganya 36.000 36.500 kalau gak salah nih jadi kalau kita mau pake tuh tinggal di tap gitu doang tapi sebelum itu aku akan merapikan dulu under eye aku oke jari aja aku rapiinnya baru aku tap kalau misalnya pake powder keliatan banget muka aku keringnya aku gak tau di kamera keliatan atau enggak tapi kalau di kaca asli itu dia bener-bener keliatan kalau muka aku tuh lagi kayak kering mengelupas gitu kulitnya oke untuk eyeshadow aku akan memberitahu sebuah produk yang luar biasa sih menurut aku dan harganya super-duper murah cuman 9.000-an aja ini adalah Herbie nih ini kayaknya produk Cina gak sih atau produk mana aku gak tau ini tuh bagus warnanya tuh keluar ya cukup keluar ya menurut aku aku sampai beli 4 karena harganya udah 9.000-an tapi mostly warnanya tuh warna-warna netral jadi bukan warna yang jreng gimana gitu aku pakai warna base-nya dulu dari palet yang ini aku pakai warna yang ini yang lebih putih jadi warnanya tuh gak putih banget lebih ke beige kali ya nah abis pakai warna ini aku akan pakai warna yang bawahnya dia warnanya agak kayak salem gitu apa ya nah ini juga dia lumayan keluar aku pakai brush yang sama by the way aku pakaiin dia di area depan aja dari inner corner ke tengah lalu aku akan beralih ke palet yang ini nah disini kan ada warna ini ya kayak merah pink warnanya apa tuh ya warna itu deh aku pakai untuk di dari tengah ke luar ini aku tap-tap gini dulu baru aku blend menurut aku dengan harga 9 ribu tuh ini bukan worth it lagi sih biasanya kalau makeup-makeup atau terutama eyeshadow yang murah tau gak sih warnanya misalnya disininya tuh warna merah tapi begitu di apply tuh dia warnanya tuh tidak sesuai tidak sama dengan warna yang tertera dengan warna yang terlihat disini tau gak sih kalau dia tuh bener-bener sama si Herbie ini terus aku akan pakai palet yang sama ini ada warna glittery-nya jadi kayak di tengah-tengah antara si warna yang satu dengan warna satunya terus aku pakaiin juga di bawah mata lanjut aku akan pakai eyeliner eyeliner yang aku mau pakai adalah dari C I I I I I Madu aku gak ngerti cara bacanya ini jadi dia tuh ada dua sisi gitu yang satu eyeliner kayak spidol sementara yang satunya tuh kayak stem kayak gitu buat bikin wing nah dia juga warnanya cukup intense jadi untuk harga 15 ribu dia worth it aku akan pakai di area dalam dulu cuman yang aku kurang suka adalah dia tuh spidolnya tuh kayak gede banget gini loh tuh jadi kalau misalnya kita mau buat garis-garis yang tipis gitu dia kurang precise oke tapi kalau harganya udah 15 ribu ya kita bisa apa ya kan nah aku mau pakaiin si stemnya ini disini nih aku merasa tidak sama aku akan mengambil cotton bud yang aku celupkan ke micellar water terus aku akan jadi mau gak mau tuh dia akan sama terus pinggirnya ini tinggal kita kasih powder sama deh terus aku tinggal jepit dulu belu mata aku untuk maskara aku akan pakai dari madame G ini adalah netizen maskara nih yang ini dia tuh ini gak ada shade-nya ya dia warnanya ada dua kalau gak salah oh ini black fiber terus dia harganya tuh 13 ribu doang guys oke dia bentuknya tuh kayak gini jadi menyesuaikan dengan bentuk bulu mata tapi ini harus dipakai berlayer-layer gitu loh kalau misalnya memang mau kayak lebih wah gitu karena kalau dipakai selayer tuh warnanya agak agak nanggung gitu jadi natural enggak ini juga enggak jadi kurang sih menurut aku kalau dipakai cuma selayer tapi untuk kualitas maskara 13 ribu ini oke ya kalau dipakai satu layar ini dia cocoknya untuk bulu mata bawah nih bulu mata bawah kamu pakai satu layar aja tuh udah kelihatan tapi kalau untuk bulu mata atas satu layar agak kurang menurut aku aku akan diemin dulu sampai dia kering habis itu akan aku curl lagi bulu matanya sambil nunggu kita bikin alis aku mau pakai perfect madame g perfect brow ini yang ini aku pakai yang shade-nya ini apa ya top perfectly top nomor 03 ini shade yang terbaru yang baru keluar dan dia tuh harganya 18 ribu aja dia aplikatornya kayak gini ini aku suka aplikator yang kayak gini dia langsung kayak membuat lebih memperbudah dia kalau bikin alis dan dia ada spoolie-nya ini aku akan gambar di ujung-ujungnya nah dia tuh pas dipakain tuh gak yang terlalu nge-block gitu jadi alisnya tetap kelihatan natural oke untuk alisnya udah selesai lanjut aku akan pakai blush ini blush-nya aku pakai dari Hana Soi ini yang ini aku pakai yang shade-nya 02 peach dia tuh harganya 32 ribu cara pakainya unik banget tuh dia tuh kayak blush puff gitu tinggal di tap-tap gini kalau misalnya kalian merasa dia kayak terlalu tebal bisa diratain pakai jari kalau enggak bisa diratain juga pakai brush dan dia tuh bentuknya kecil jadi menurut aku dia enak banget untuk dibawa kemana-mana aku akan pakaiin sedikit contour powder biar mukaku tuh lebih berdimensi nah ini aku pakaiin warnanya si Herbe yang ini ini aku tap aku jadiin contour warnanya bener-bener bagus banget serba guna harga 9 ribu bisa dipakai bukan cuma buat mata tapi kayak satu muka gitu tadi idung aku juga udah aku pakaiin contour powder pakai si yang ini yang dari Herbe juga sekarang aku lagi pakai highlighter karena highlighter nya nih bukan highlighter yang under 50 ribu jadi aku tidak sebutkan enggak apa-apa enggak karena aku enggak punya guys maaf ya terus aku akan set pakai Hanasui Fix and Glow setting spray dia tuh bener-bener membantu kulit kalau misalnya lagi kering dia tuh finishnya kayak glowy finish gitu tapi dia tuh long lasting gitu ngerti enggak sih bagus kan dengan harga 20 ribu biasanya tuh yang finishnya glow tuh dia akan kayak lengket gitu karena kalau si Hanasui ini tuh enggak sambil tunggu dia ngeset mari kita pakaiin lip product lip product yang mau aku pakai adalah Hanasui Matte Durable ini yang shade-nya 07 yang spark dia itu warnanya nude orange nude gitu bagus banget cantik kayak sebagai base ombre dia finishnya matte harganya 20 ribuan tapi pas aku beli dia harganya lagi 15 ribu enggak sih terus aku pakaiin lip tint ini dari Dazzle Me Lip Tint ini yang ini aku pernah review juga tentang lip tintnya Dazzle Me ini ini shade-nya orange orang-gy dia harganya tuh orange tapi gelap jadi bikin bikin bibir tuh seger gitu looknya kalau misalnya dipakai single cuma kayak lip tintnya doang yang kita pakai serius dia akan setahan lama itu nge-stainnya oke guys jadi makeup aku udah selesai sekarang aku harus buru-buru pergi kalau misalnya kalian ada kritik saran kalian boleh tulis di comment section nanti semua produknya akan aku tulis di description box linknya juga akan aku share thank you so much buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai terakhir kalau misalnya kalian punya kritik saran atau apapun kalian bisa tulis di comment section kalian juga bisa follow instagram aku tiktok aku dan social media aku yang lainnya i'll see you guys on my next video bye-bye